Salam pamujirahayu, salam pinggai desa. Para leluhur tanah Jawa pada masa wali Songo yang menyebarkan ajaran agama di tanah Jawa telah mewariskan banyak hal yang sangat berharga. Nilai dan norma budaya serta ajaran budi pekerti menjadi tradisi yang menarik untuk dipelajari. Dan pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama belajar dan memahami warisan budaya serta nilai-nilai yang terkandung dalam baik-baik mocopat. Pembacaan puisi mantra sudah ada sejak zaman Islam belum menyebar di tanah Jawa. Pada saat itu, cara melakukan mantra disebut kekawin yang menggunakan bahasa Sansekerta. Kekawin biasanya digunakan dalam upacara keagamaan karena bersifat mantra. Lalu oleh para wali digubah dalam bentuk tembang cilik dengan memasukkan unsur-unsur keilmuan agama serta budi pekerti dan diterapkan sebagai sarana mengajarkan norma-norma kehidupan islami dan bukan lagi untuk pemujaan ataupun peribadatan. Tembang cilik gubahan para wali dan pujangga inilah yang secara pakem disebut mocopat. Mocopat mengandung isi ajaran dan terangkum dalam sebelah sebab. Pada umumnya, mocopat diartikan sebagai mocopat-papat atau membaca empat-empat, yaitu bermaksud metode membaca kalimat yang terjalin tiap empat suku kata. Namun ini bukan satu-satunya arti atau penafsiran mocopat. Masyarakat Jawa memahami mocopat sebagai kawruh atau ilmu filosofi Jawa dan mengandung banyak sekali makna yang dalam. Mocopat sering dimaknai sebagai pencarian jati diri manusia sejati yang dikelilingi oleh empat nafsu di dunia, seperti pemahaman Jawa yang sering kita dengar sebagai sedulur papat kalimu pancer. Mocopat merupakan petunjuk manusia untuk menemukan jati diri dengan mengatur keempat nafsu duniawi yang mengelilingi setiap kehidupan individu manusia. Diharapkan setiap individu manusia bisa mengendalikannya dan menjadi manusia sejati yang sejatinya manusia. Tembang atau lagu dalam bahasa Jawa disebut sekar karena pembacaannya harus dengan ditembangkan inilah. Mocopat sering disebut sebagai tembang mocopat atau dalam bahasa kromoh hinggil menjadi sekar mocopat. Sekar mocopat itu sendiri tergolong sebagai sekar alit yang dalam kesusastraan Jawa berada di tingkatan ketiga setelah sekar tengahan dan sekar ageng. Secara tradisional ada 15 pakem dalam mocopat namun secara umum mocopat hanya memiliki 11 pola metrum. Dan ke-11 tembang mocopat itu merupakan perjalanan keramat kehidupan manusia di dunia dari lahir hingga menghadap kepada Tuhan yang maha kuasa dalam balutan kain kafan. Perjalanan manusia diawali dengan menceritakan tentang keadaan manusia saat masih di alam roh atau di alam kandungan seorang ibu. Mas kumambang dimaknai manifesto bibit insan dari lelaki yang tumbuh dalam wadah insan perempuan di dalam rahim atau ibu. Kemudian terjadilah pembentukan jasad yang mengambang di dalam alam kandungan. Pada fase ini, para leluhur masyarakat Jawa dan para waliullah melakukan upacara selamatan dengan doa-doa agar bakal bayi yang tengah dikandung bisa sehat serta membawa pengharapan baik bagi kedua orang tuanya ketika lahir nanti. Lalu terjadilah proses kelahiran manusia yang disebut mijir yang dalam etimologi kata berarti lahirnya jabang bayi yang bernama manusia. Kehadiran manusia di dunia diiringi dua hal yang bertolak belakang. Bagi kedua orang tuanya, senyum dan tawa bahagia mengiringi kehadiran anaknya di dunia. Sedangkan bagi sang anak, kehadiran di dunia ditandai dengan tangisan pertamanya. Dan pada tangisan pertama itu, dilekatkanlah keempat nafsu yang akan menjelma sebagai pengiring kekuatan dalam perkembangan manusia nantinya. Kekuatan dari nafsu itulah yang nantinya membantu jasad manusia untuk bisa merangkak, berjalan, dan memahami peri kehidupan awal sebagai anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada usia anak-anak manusia mulai belajar menyesuaikan diri dan tumbuh berkembang seiring berjalannya waktu dan kehidupan. Pada proses ini disebut sinom. Sinom berarti penggambaran masa muda, masa muda yang indah, penuh dengan harapan dan angan-angan, bermain dan berkumpul bersama teman sekaligus mengolah kemampuan fikiran dan hati agar bisa mempunyai keinginan dan pengharapan. Perkembangan fisik dan kekuatan dari yang hanya tertidur, kemudian tengkurap, merangkak, berdiri, hingga mampu berjalan, merupakan fase yang membahagiakan bagi anak dan kedua orang tuanya. Fase ini sering disebut fase kanak-kanak. Nangge wau dateng pepatie Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada prinsipnya, kedua orang tua menginginkan anaknya berkembang dalam berfikir. Lalu si anak disekolahkan keluar rumah untuk bersosialisasi ataupun diberi pendidikan dalam lingkungan keluarga. Fase kehidupan manusia ini disebut sebagai kinanti. Pada baik-baik kinanti, menceritakan tentang masa pembutuhkan jati diri dan meniti jalan menuju cita-cita. Bersekolah dan mengenal kehidupan luar rumah menjadi kegiatan individu manusia. Kinanti berasal dari kata kanti atau tuntun yang bermakna bahwa kita membutuhkan tuntunan atau jalan yang benar agar cita-cita kita bisa terwujud. Fase ini menjadi sangat krusial karena dibutuhkan dua guru dalam menuntun serta mengiringi fase pendewasaan diri. Di sekolah manusia mendapat bimbingan pengetahuan serta nilai kehidupan sosial dari guru. Sedangkan di rumah, manusia harus mendapatkan bimbingan nilai agama dan peradaban dari kedua orang tuanya yang menjadi contoh nyata bagi anaknya. Terima kasih telah menonton! Pada proses ini menjadi semakin rumit ketika kedua orang tuanya tidak bersama-sama mendidik ataupun kedua orang tuanya merasa tidak mumpuni dan kemudian jalan keluar dari kerumitan itu adalah menyerahkan pendidikan nilai agama dan peradaban kepada guru mursyid atau guru agama. Hal ini yang menjadi dasar hadirnya banyak pesantren di tengah kehidupan masyarakat Jawa di mana menjadi tempat belajar bagi manusia yang beranjak dewasa hingga akhirnya menjadi tradisi yang sering dikenal nyantri. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!